Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membestang Akibat sering beli Barang secara kredit Kebutuhan yang semakin banyak terkadang membuat kita Harus pintar membutuhkan otak Dan berpikir bagaimana cara Bisa memenuhi semuanya Ketika ada banyak yang perlu dibeli Secara bersamaan Seperti menjicil Atau kredit Kerap jadi solusi yang dianggap memudahkan Tapi benarkah demikian? Mencicil Pada dasarnya sama dengan berhutang Ini memang hal yang sasa saja Untuk dilakukan Apalagi bagi sebagian orang Sistem cicilan memang terbukti bisa meringankan beban Tapi Tetap saja Ada untung rugi Yang harus kita pertimbangkan ketika kamu memutuskan Untuk membeli barang dengan cara mencicil Kalau kamu sudah mulai sering mencicil Saat membeli sesuatu Bahkan untuk barang Atau hal-hal yang sebetulnya Tidak terlalu penting Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai Simaklah penjelasan berikut ini Mencicil Menambah beban keuangan bulanan Mari kita ambil contoh Kamu akan membeli smartphone keluaran terbaru Dengan sistem cicilan 6 bulan Kalau mengeluarkan uang untuk membeli cash Kamu mungkin akan merasa berat Karena nilainya yang besar Sistem cicilan 6 bulan ini Akan membuat jumlah uang yang kamu keluarkan Terkesan lebih kecil Tapi sebenarnya tidak Ketika kamu memcicil Kamu akan memiliki pengeluaran tambahan Selama 6 bulan Kalau kamu sudah punya pengeluaran tetap lainnya Cicilan ini tentu akan menambah beban pengeluaran Lain halnya ketika kamu memilih untuk menabung Dan membeli barang secara tunai Maka kamu hanya perlu mengeluarkan uang 1 kali Tanpa harus memikirkan Bagaimana membayar lagi setiap bulannya Lalu ada juga pria albunga Yang seringkali Tidak kita sadari Adanya kemudahan membeli barang Dengan sistem cicilan Membuat masyarakat berbondong-bondong Mencari lembaga keuangan Baik bank atau non-bank Yang dapat memfasilitasi Pembelian yang akan mereka lakukan Saking semangatnya Kamu jadi tidak sadar Bahwa ada bunga yang harus dibayarkan Bersama dengan cicilan itu Dan satu lagi Bunga itu sifatnya fluktuatif Pada akhirnya kamu akan membayar jauh lebih mahal Daripada harga barang yang sebenarnya Lalu kredit atau cicilan Akan membuatmu memiliki mindset Bahwa semua barang bisa kamu beli Salah satu alasan kenapa Banyak orang menggunakan sistem cicilan Adalah karena mereka bisa mendapatkan Semua barang yang mereka inginkan Inilah sebuah mindset yang Jika tertanam terus-menerus dalam pikiran Bisa membayarkan Adanya sistem kredit Membuat kita berpikir bahwa Semua barang yang bisa dikreditkan Pasti bisa kita miliki Ini kerap membuat kamu lupa Bahwa kadang kemampuan keuangan kita Sebenarnya Belum sampai pada tahap mampu Membeli barang tersebut Alih-alih punya konsep seperti ini Lebih baik berpagang pada Prinsip Jay-Z Kalau kamu tidak bisa membeli Dua kali Dari nilai barang yang ingin kamu beli Sebaiknya pertimbangkan kembali Keputusanmu Yang terakhir membuatmu lupa Membedakan antara keinginan Dengan kebutuhan Banyak orang sulit membedakan Antara keinginan dengan kebutuhan Dan adanya sistem kredit Mungkin akan membuat kamu Jauh lebih bingung lagi Karena merasa semua mudah Kamu pun bisa dengan mudah Memutuskan untuk membeli segalanya Membeli barang dengan sistem kredit Atau cicilan Tentu tidak salah Tapi kamu tetap harus Mempertimbangkan untung ruginya Apakah barang tersebut Memang kamu butuhkan? Apakah keuntungan yang diperoleh Dengan membeli kredit Jauh lebih besar Dibanding bunganya Kalau iya Maka silahkan membeli Dengan cara kredit Selama besaran cicilannya Tidak lebih dari 30% Penghasilanmu Semoga ini bermanfaat Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya